Pemirsa beragam cara dilakukan warga untuk mudik meski dilarang pemerintah. Seorang supir bajai asal Tegal, Jawa Tengah, nekat mudik dengan keluarganya menggunakan bajai yang disewa Rp70.000 per hari. Bajai yang dikembunikan sucipto melaju kencang di jalanan pantura kota Tegal, Jawa Tengah. Warga asal desa Kesadikan Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal ini nekat pulang kampung bersama ibu dan keponakannya menggunakan bajai. Sucipto berangkat dari Jakarta pada pukul setengah delapan malam untuk menempuh perjalanan selama 12 jam. Ia pun terpaksa memodifikasi bajai berbahan bakar gas menjadi bahan bakar minyak. Di tengah larangan mudik, sucipto memberanikan diri pulang kampung meski dengan rasa was-was. Ia pun pulang lebih awal hingga hari menjelang larangan mudik 6 hingga 17 Mei mendatang. Lebih hemat, irit. Lebih hemat berapa Pak? Kita setoran, satu hari 70. Ini berarti nyewa ya? Nyewa. Dibanding naik travel, jauh berarti hewa? Jauh. Sucipto bersyukur bisa sampai di rumahnya dengan selamat dan bertemu dengan keluarga tercinta. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, Anyus melaporkan.